Kecamatan Seko merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Lubu Utara. Kecamatan ini berjarak 49 km dari titik 0 Kota Masamba. Untuk mencapai wilayah ini Anda bisa menggunakan dua cara, yakni menggunakan pesawat charter dan melalui jalur darat. Menggunakan pesawat charter, Anda bisa berangkat dari Bandar Udara Andi Cuma, Kota Masamba dan mendarat di Bandar Udara Seko. Jika Anda menggunakan jalur udara, perjalanan bisa ditumpu kurang dari 30 menit. Untuk jalur darat, Anda harus menempuh rute jalur yang terjal, berbatu dan berlumpur. Akses ini merupakan satu-satunya rute yang bisa Anda lalui untuk sampai di Kecamatan Seko, sebab akses jalan beraspal belum ada sama sekali. Bahkan akses jalan ini sering dilalui warga sebelum adanya Bandar Udara. Untuk menuju Seko dengan menggunakan jalur darat, sebaiknya Anda menggunakan kendaraan khusus yang bisa melewati segala macam edan jalan. Nah, sebelum melakukan perjalanan, seluruh perlengkapan seperti pembekalan hingga kondisi mobil menjadi prioritas utama. Seperti pemeriksaan mobil agar tidak terjadi kendala selama perjalanan. Awal perjalanan, kami awali dari Desa Limbong. Kami menemukan mobil milik Kapolres Lugu Utara, AKBP Boyke FS Samola. Dengan ditemani seorang driver handal yang terkenal di Seko yakni Bapak Olbin. Selama perjalanan, kami disubuhi dengan indahnya bukit-bukit, serta suasana yang sayang untuk dilewatkan. Hutan yang masih rimbun, serta beberapa air terjun kecil yang menemani perjalanan kami. Tak lama berselang, jalanan yang awalnya bagus, kini sudah mulai tampak rusak pasca hujan yang turun beberapa bulan lalu. Mengakibatkan jalanan tidak rata dengan adanya kubangan lumpur kering dan basah. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk bisa melalui jalan ini. Beberapa mobil truk yang mengangkut bahan material dari kota Masamba harus ditarik menggunakan tali sling lantaran salah satu ban mobil truk tertimbun di kubangan lumpur. Usai membantu menarik mobil truk, kami pun melanjutkan perjalanan hingga malam pun tiba. Tenaga yang terkuras memaksa kami untuk menginap di salah satu kampung bernama Dusun Palandoan. Pagi menyambut kami di Dusun Palandoan. Kami disambut dengan suhu yang dingin yang mencapai 16 derajat Celcius. Dengan dikelilingi gunung-gunung, kabut yang tebal, serta canda tawa anak-anak di Dusun yang berada di ketinggian seribu meter dari permukaan lahir laut ini. Tidak ingin membuang waktu lama, kami pun melanjutkan perjalanan dengan menyusur sungai. Untuk menempuh desa Eno, kecamatan Seko dari Dusun Palandoan memakan waktu 2 jam lebih. Selama perjalanan, kami menemui beberapa motor ojek yang mengangkut barang-barang yang sebelumnya sudah dibawa dari kota Masamba. Bagi para pengojek, tarif mereka untuk mengantarkan barang-barang ini tentu sudah terkenal mahal dengan upah jalan 1 sampai 2 juta rupiah. Namun, ini sebanding dengan perjalanan mereka untuk dapat menembus jalur yang sangat ekstrim. Setelah berkendara kurang lebih 3 jam lamanya, akhirnya kami pun sampai di desa Eno, kecamatan Seko, Kabupaten Nuhu Utara. Beberapa pencinta motocross yang mengikuti event EOX Explore Rampi Seko juga telah tiba setelah menyusuri hutan selama 5 hari lamanya. 17 Agustus 2019, hari yang dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia, di mana hari kemerdekaan Indonesia ditetapkan sejak 74 tahun silam saat teks proklamasi dibacakan oleh Presiden Soekarno. Tak ingin melewatkan momen ini, kami bersama pencinta motocross serta masyarakat Seko melakukan upacara di salah satu puncak bukit desa Eno. Dengan penuh kesederhanaan serta kecintaan kita terhadap Indonesia, bendara merah putih akhirnya berkibar di puncak tertingginya. Indonesia, kami ada untuk berjuang, kami ada untuk negara, kami lahir untuk bersaudara, dan bagi kami, NKRI harga mati. Dari desa Eno, kecamatan Seko, Kabupaten Luwutara, Muhammad Iqrar melaporkan.